Jasad mereka sebagian terbaring damai di Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan Bofendigul, Tanah Merah. Meskipu suara mereka tak berkenama... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih ada satu lagi komplek yang didirikan di tengah kota bernama Penjara Bofendigul. Lokasinya berada di pinggir kota berdekatan dengan Bandara Tanah Merah. Disinilah toko-toko perintis kemerdekaan di Tahan Belanda. Tempat ini yang sebenarnya, ini tempat penyimpanan merah. Jadi bukan tahanan bawah tanah? Tidak, tidak. Kalau ini masuk sini tidak ada, pastinya orang mati semua. Jadi tahanan politik sama tahanan kriminal beda? Ya, itu tahanan politik itu sendiri. Apa alat-alat peninggalan penjaraan? Ya, ini pelakar di Bofendigul. Beberapa rumah di sana, yang baru itu, itu di situ itu bengkel. Jadi sambil mereka dilatih. Dilatih kerja sebagai teknik. Ini, ini terakhir-akhir ini, itu untuk tidak. Baga yang masuk tahun ke sana. Bukan minum. Makan minum. Kita bisa bingunglah, untuk jumlah. Sekarang kita ke penjara. Berita anak politik yang keras kepala. Ada di sebelah sini. Ini ada satu-satu orang. Satu-satu orang. Bisa dibayangkan bagaimana seorang antara politik ditahan di sini. Keuangan sempit, kecil, dan pengap. Di sinilah para berintis pemberdekaan memperjuangkan hak politik mereka untuk berdekaan. Daripada di sini, ada tiga pos. Ini yang di buat, pos tiga. Jadi kalau, dari ujung pojok yang banyak di sana, ujung dari pos lain, itu pos satu. Terus, di ujung dari areal bangunan ini di sebelah sana itu pos dua. Yang ini pos tiga. Tapi sebagian ruangan sudah berubah fungsi. Bangunan yang sebelumnya adalah barak polisi, kini dipakai untuk perumahan pegawai negeri Pemda Bovendigul. Di sini pula, syahrir dan tahanan politik lainnya mendekam. Hanya Bung Hatta yang mendapat perlakuan khusus. Toko terpelajar ini malah disediakan sebuah rumah di petak enam. Jaraknya sekitar satu kilometer dari penjara Bovendigul. Tapi bangunan yang disebut petak enam tak lagi bersisa. Jadi di rumah dulu tempat Bung Hatta. Ini tidak bergabung dengan... Tidak bergabung. Ini tinggal di sini. Sekarang tinggal rangka nih, Bapak. Ya, ini tinggal rangka saja. Kini orang-orang berani yang memberontak terhadap kekuasaan Belanda tersebut sudah tiada. Jasad mereka sebagian terbaring damai di Taman Makan Palawan Perintis Kemerdekaan Bovendigul, Tanah Merah. Meski pusara mereka tak bernama, tapi jejak mereka di perjalanan sejarah kemerdekaan takkan terhapus. Tuan Makan Palawan Perintis Kemerdekaan. Terima kasih.